Halo adik-adik, disini ada soal nih 15 ditambah oleh 32 dikali oleh negatif 4 ditambah 65 itu sama dengan Yuk kita cari bareng-bareng, pasti mudah Nah disini, kalau ada tanda ketemu tanda itu akan menghasilkan seperti ini nih adik-adik Jadi kalau tandanya itu berbeda seperti negatif bertemu dengan positif atau positif bertemu dengan negatif maka akan menghasilkan negatif Lalu jika tandanya itu sama seperti negatif bertemu negatif atau positif bertemu positif itu akan menghasilkan positif Yuk kita lihat pembahasannya Nah disini terdapat operasi hitung perkalian dan penyumlahan Maka kita harus mendahulukan yang mana adik-adik Betul, yang perkalian terlebih dahulu Nah disini 32 ini merupakan bilangan positif dan 4 ini merupakan bilangan negatif Nah disini berarti tanda positif dengan tanda negatif itu akan menghasilkan yang mana adik-adik Nah yang ini ya adik-adik akan menghasilkan negatif Jadi seperti ini Kita kasih kurung Lalu nanti akan menghasilkan negatif Tinggal 32 dikalikan oleh 4 32 dikali oleh 4 2 dikali 4 itu menghasilkan 8 Lalu 3 dikali 4 menghasilkan 12 Jadi 128 Lalu karena disini negatif Maka menghasilkan negatif 128 Seperti ini Nah disini ternyata ada tanda ketemu tanda nih adik-adik Disini ada tanda positif bertemu dengan negatif Nah yang mana nih adik-adik Nah yang ini lagi Jadi akan menghasilkan negatif Jadi seperti ini ya adik-adik Kemudian kita operasikan yang 15 dikurangnya oleh 128 Nah disini karena 15nya itu positif Dan 128nya itu negatif Maka kita lihat nih adik-adik 15 dan 128 ini besar yang mana? Betul besar yang 128 Nah karena 128nya itu negatif Maka nanti akan menghasilkan bilangan negatif Kita kasih tanda negatif disini Lalu tinggal 128 ini dikurangi oleh 15 ini Nah kita hitung yuk 128 dikurangi oleh 15 8 dikurangi 5 menghasilkan 3 Lalu 2 dikurangi 1 menghasilkan 1 1 dikurangi 0 menghasilkan 1 Jadi menghasilkan 113 ini nih adik-adik Tapi karena disini ada tanda negatif Maka nanti hasilnya menjadi negatif 113 Lalu ditambah oleh 65 ini Nah disini tandanya berbeda juga nih adik-adik Jadi kita lihat 113 dan 65 itu besaran yang mana? Ternyata besaran yang 113 Maka nanti akan menghasilkan bilangan negatif juga Jadi tinggal 113 ini dikurangi oleh 65 113 dikurangi oleh 65 akan menghasilkan 48 Nah tapi karena disini negatif Maka hasilnya akan menjadi negatif 48 Nah jadi hasil dari 15 ditambah oleh 32 Dikalikan oleh negatif 4 Lalu ditambah 65 Akan menghasilkan negatif 48 Mudah bukan? Yeah! Selesai sudah penjelasan kita hari ini Semangat ya belajarnya Selesai sudah penjelasan kita hari ini 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 Selesai penjelasan kita hari ini Selesai penjelasan kita hari ini